Melanjutkan alur cerita Ultraman Ginga, sebelumnya kita sampai ke ekstra episodenya yang berjudul Friend Left Behind Sesuai requestan kalian, kali ini kita akan membahas Ultraman Ginga Teater Spesial yang kedua Berjudul Ultraman Ginga Teater Spesial Ultramonster Hero Battle Royale Kejadian di episode ini adalah setelah series atau setelah Ultraman Ginga mengalahkan Dark Lugiel Dan semua Spuddle telah kembali keluar angkasa Namun tiba-tiba Hikaru dan yang lain menemukan Spuddle tiba-tiba kembali Sehingga Tomoya membuat simulasi menggunakan para Spuddle Namun tiba-tiba muncul Evil Ultra yang harus mereka lawan dengan Ultraman yang mereka gunakan Untuk ceritanya masih ringan dan gak ada musuh baru ya Beda dengan Ultraman Ginga Teater Spesial yang pertama Disitu ada Dazagi walaupun dari Spuddle yang dilawan Ultraman Ginga Sebenarnya wajar aja karena itu timeline-nya di pertengahan series ya Sedangkan yang ini adalah setelahnya Jadi ceritanya lumayan ringan dan sekaligus pengendalan para kaiju lewat Spuddle Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film dibuka dengan flashback kejadian di mana Ginga telah mengalahkan Dark Lugiel Dan kembali keluar angkasa bersama Spuddle yang lain Beberapa waktu telah berlalu Tomoya di kamarnya sedang menggambar para kaiju Seperti Twin Tales, Bardon, Hanenjiro, dan Pikmon Namun tiba-tiba pembantunya datang memberikan teh Hingga terjadi sesuatu yang mengagetkannya Tak lama kemudian Misuzu datang ke rumah Tomoya Di mana Kenta dan Chigusa juga sudah ada di sana Mereka berkumpul karena Spuddle dan Ginga Tiba-tiba kembali lagi ke bumi Kemungkinan Hikaru yang di London juga akan datang Kenta kemudian memegang kaiju yang di kirinya Kabadon Namun Tomoya menjelaskan kalau namanya adalah Gabadon Dia adalah kaiju yang tercipta dari gambaran seorang anak kecil Begitu juga Gongoros Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Hikaru Yang kembali dari London Dan bertanya kenapa Tomoya sangat tahu info dari semua kaiju Yang ternyata datanya sudah ada di gunfight Yang langsung digunakan Tomoya untuk membuat ruang simulator Di mana mereka bisa meng-live semua Spuddle dengan bebas Tomoya pun memulainya dengan meng-live Jeton Di sesul Hikaru yang menggunakan Jowa Muruchi Kenta juga ikutan dengan meng-live Choju Doragori Kenta kemudian iseng ingin melihat siapa yang lebih kuat Sehingga terjadilah pertarungan antara kaiju, Choju, dan Uchu Kyoryu Namun Jeton dengan mudah melenyapkan Doragori Misuzu tampak tidak tertarik dengan permainan ini Namun Chigusa malah sebaliknya Ia pun menggunakan Spuddle yang menarik perhatiannya Dia adalah Jamusha Teman-teman yang fans Ultraman Mebius pasti tahu samurai yang ini ya Akhirnya balik lagi di Ultraman Ginga Walaupun dari Spuddle Yang mana di Mebius, Jamusha mengorbankan diri Saat melawan Emperor Saijin Kalau disini ada Spuddle-nya Berarti dia juga ikut di perang Dark Spuddle Cuma infonya di Ultra Fandom Jamusha berpihak ke sisi jahat ya Masuk ke kategori Alien Chigusa yang menggunakan Jamusha dengan mudah mengalahkan Jeton dan Zuo Muruchi Hanya satu tebasan saja Misuzu akhirnya ikut bermain dengan meng-live Red King Dia juga bingung Kenapa nama Kaiju ini Red Padahal tubuhnya tidak ada warna merah Tapi sebenarnya Red King yang versi Power Red warnanya merah Dan ada satu lagi yaitu PX Red King Kaiju selanjutnya adalah Miklas Dia termasuk salah satu Kaiju kapsul bersama Windam dan Agira ya Kemudian Kaiju selanjutnya adalah Yuki Onna Snowgun Dia adalah musuh yang pernah memotong-motong tubuh Ultraman Jack Kaiju lainnya yang juga punya kemampuan pembeku adalah Peguila, Gandar, Fardak, Snowgiran, Aisron, Fubigirara, Frost, dan Margadon Karena Miklas menggrepenya Snowgun milik Misuzu pun membekukannya Namun tiba-tiba semburan api datang dari Telesdon yang digunakan Chigusa Sementara Kenta menggunakan Dorako Terjadilah pertarungan Telesdon melawan Dorako Namun karena kewalahan Kenta pun menggantinya dengan Baltan Seijin Ninja luar angkasa Alien ini adalah salah satu yang punya banyak versi ya Dari Mecha Baltan sampai Baltan Junior Telesdon pun menyerang Baltan Namun kesulitan melawan kemampuannya Yang bisa menggantikan diri dan menghentikan gerakannya Sehingga Chigusa pun di kalahkan Sementara itu Hikaru menggunakan Kaiju Kanego Yang ternyata tidak bisa bertarung Karena dia akan lapar jika tidak memakan koin Dan akan mati sendiri kalau angka di perutnya menjadi nol Misuzu pun menggunakan Mochiron Dan malah Jankenpon dengan Baltan yang langsung kalah Karena tangannya membentuk kunting Kenta pun menggunakan Ganki Sedangkan Chigusa dengan Akumania Yang mana karena matanya yang besar Mereka berhasil menakut-nakuti Misuzu Sehingga Hikaru ingin menolongnya Dengan menggunakan Miracle Seijin Dimana Alien ini punya sebuah bola kristal Yang memperlihatkan sesuatu Dimana Hikaru akan mencipok Misuzu di tepi pantai Namun sayangnya Tomoya mengacaukannya Hikaru pun mengganti spadolnya dengan Gomorrah Dan mengalahkan mereka semua Namun mereka menggunakan Gomorrah versi lain Seperti Gomorrah Reonyx Burst EX Gomorrah dan Mecha Gomorrah Empat Gomorrah pun berkumpul dan saling serang Dimana Mecha Gomorrah tampak lebih unggul Karena bisa menembak Hingga tiga Gomorrah bekerja sama mengalahkannya Chigusa pun menggantinya dengan Yame Taranese Yang ternyata hanya membuat musuh mengantuk Sehingga ia dinyatakan kalah Ketiga Gomorrah pun lanjut bertarung Dan akhirnya dibenarkan Gomorrah biasa milik Hikaru Hikaru pun menemukan spadol Ultraman Ginga Dan menggunakannya Yang lain juga ikutan meng-live Ultraman Misuzu meng-live Taro Chigusa meng-live Tiga Kenta meng-live Ultra Seven Sedangkan Tomoya meng-live Ultraman Dan mengajak yang lain adu kekuatan Namun Hikaru tidak setuju Karena seharusnya Ultraman tidak saling bertarung Hingga tiba-tiba muncul Evil Ultra yang menyerang mereka Ada Chaos Ultraman Chaos Roid Taro Evil Tiga Chaos Roid Seven Dan Chaos Roid Ultraman Anehnya ternyata kemunculan mereka bukan ulat Tomoya Yang pasti mereka harus dikalahkan Pertarungan pun terjadi Ginga melawan Chaos Ultraman Taro melawan Chaos Roid Taro Tiga melawan Evil Tiga Begitu juga Man dan Ultra Seven Disini fightnya bener-bener kayak tawuran gitu ya Antara geng cahaya melawan geng kegelapan Namun tampaknya Hikaru dan kawan-kawan kesulitan Yang kalau sampai kalah Kesadaran mereka akan hilang karena sudah menyatu dengan program simulasi ini Tiba-tiba Hikaru mendengar suara ginggah Yang mengingatkan Hikaru para janjinya untuk menjelajahi planet ini Hingga suatu saat mereka akan bertemu lagi Dengan motivasi dari Hikaru Mereka pun menyerang dengan kosan bertabrakan dengan para Evil Ultra Yang terus saja dibendangkan sisi cahaya Namun lagi epik-epiknya Tiba-tiba program terhenti Karena pembantu Tomoya tersandung Dan semua spadol juga menghilang Tomoya pun cepat-cepat menyembunyikan album Yang dibuatnya untuk menggambar para kaiju Karena malu ketahuan oleh Hikaru dan yang lain Di akhir seorang reporter melaporkan Bahwa ada cahaya misterius yang muncul Dan gambar kaiju yang dibuat Tomoya Tiba-tiba hidup Episode ini pun berakhir Ya ceritanya emang ringan banget Dan lebih kepengenalan para kaiju ya Ada momen dimana Ginga mengatakan Kalau dia dan Hikaru akan bertemu lagi Kemungkinan maksudnya yang akan terjadi Di Ultraman Ginga S ya Karena timeline-nya ini juga sebelum Ginga S Dan gak terlalu berpengaruh ke cerita utama juga sih Ada pendapat tentang episode ini Terus saja di bawah Subscribe buat yang belum Daripada ada video lain yang bisa Terus saja kalian tonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax